Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dilaporkan ke Baris Krimpori oleh Forum Umat Islam Bersatu atas dugaan penistaan agama. Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dilaporkan akibat pernyataannya yang dianggap melecehkan dan menjadikan ibadah sholat sebagai bahan huyonan. Sebelum melaporkan Zulkifli Hasan, Forum Umat Islam Bersatu juga menggelar unjuk rasa di depan Mabes Polri untuk mendesakkan Polri agar segera menindaklanjuti laporan mereka. Ketua Forum Umat Islam Bersatu, Ahmad Himran, menyebut bahwa dirinya telah membawa barang bukti berupa video Zulkifli Hasan yang viral di sosial media. Menurutnya perbuatan Zulkifli Hasan adalah perbuatan dan penghinaan yang kecil, apalagi Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah menyatakan bahwa pernyataan Ketua Umum PAN tersebut merupakan bentuk penistaan agama. Akan melaporkan secara resmi Zulkifli Hasan di Baris Krim Mabes Polri. Kami juga sudah membawa beberapa bukti, rekaman, baik itu dalam bentuk sob kopi maupun hard kopi, yang nantinya akan kita sampaikan dalam pelaporan resmi di Baris Krim Mabes Polri. Kami mendesak kepada Kapolri Listio Sigit agar segera tangkap dan adili para penista agama, yaitu Zulkifli Hasan. Sementara itu, Ketua DPP Partai Amanat Nasional Zita Anjani membantah Ketua Umumnya Zulkifli Hasan melakukan provokasi isu agama, seperti gerakan tahayat sholat di sejumlah daerah. Zita menduga provokasi ini dilakukan oleh oknum yang ingin memecah belah masyarakat. Jadi rasanya tidak mungkin kalau PAN itu melakukan provokasi, apalagi provokasi adua agama. Dan saya rasa apa yang dimainkan oleh oknum-oknum ini, oknum-oknum yang sebenarnya bermain semenjak pilkada DKI, lalu juga bermain di pemilu 2019, yaitu isu agama, mencoba untuk memainkan isu yang sama, pecah belah agama di 2024, dan saya rasa isu-isu seperti itu sudah tidak laku di Republik yang kita cindai ini. Karena sekarang semuanya sudah joget, semuanya sudah yang gembira. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!